Seperti biasa kita reviewnya nanti bagian eksterior, interior, mesin dan juga untuk test drive-nya ya Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior Disini juga istimewa nih, R3 itu, kenapa? Karena disini itu, untuk di bagian kapal kita bisa buka, ada katup untuk AC Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen atau ngebahas tentang automotive Nah, kali ini kita akan review mobil yang lumayan cukup spesial ya Kenapa? Karena ini mobilnya baru, yaitu adalah mobil Suzuki R3 tipe GX tahun 2020 Mobil R3 ini adalah mobil MPV ya kelasnya, jadi dia multi-purpose physical Jadi bisa dipakai untuk mobil family car, bisa untuk berniaga, bisa untuk bawa barang pokoknya Dia benar-benar multi-purpose, dan ini basicnya mobil sedan ya Nah, buat teman-teman, kira-kira ada yang tau nggak? Apa sih arti dari R3 itu? Jadi R3 itu berasal dari bahasa Indonesia ya R3 itu maksudnya R adalah R, adalah row ya, atau baris Nah, 3 itu adalah 3, jadi mobil ini ada 3 baris Jadi bisa tujuh penumpang, bisa untuk family car Dimana mobil ini diproduksi awalnya tahun 2012 untuk generasi pertamanya Dan untuk generasi keduanya, dia diproduksi tahun 2018 Nah, oke, sekarang kita langsung aja review mobilnya Karena kita tau di tahun 2020 ini R3 ada banyak improvement-nya Sebelumnya sih improvement-nya ada di bagian pelaknya Dia pake fill-up two-tone, dan juga ada AC digital Nah, sekarang kita lihat apalagi sih improvement-nya Oke, kita lihat dia mulai bagian depan Seperti biasa kita review-nya nanti bagian eksterior, interior, mesin, dan juga untuk test drive-nya ya Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di share video saya Supaya saya terus bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua Oke, langsung kita mulai untuk bagian eksterior Dia ini modelnya cukup keren banget ya untuk yang tahun ini Yang tipe GX Karena dia itu lampunya udah proyektor Sebenernya sih semua tipenya untuk yang R3 tahun ini sama semua proyektor ya Dan ini untuk grillnya dia bentuknya seperti ini Cukup keren dan garang ya Karena dia banyak chrome-nya yang desainnya terpisah-pisah seperti ini Cukup lumayan bikin gagah Karena sebelumnya R3 itu dikenal agak sedikit modelnya Agak sedikit kurang gagah ya Dibandingkan sekarang udah keren kan ya Nah, ini kita lihat untuk bagian sini Untuk yang tipe GX ini udah ada fog lamp-nya ya Dan dia disini ada desain seperti ini Ada banyak kisi-kisinya yang cukup keren Oke, langsung aja kita menuju ke bagian samping Di bagian samping ini yang seperti tadi saya bilang Dia ini desainnya udah, velg-nya udah two-tone ya Ada dua color Untuk yang Dreamer tahun 2016 ini udah seperti ini Nah, dia ini untuk profil bannya Ini kita lihat ya disini Bannya dia pakai bandan lop Dan dia profil bannya 185 x 65 ring 15 ya Dan kita lihat disini ada lampang VVT Ini menandakan besinnya dia VVT Dan untuk spionnya dia warnanya sama suara dengan warna bodi Tapi dia udah bagus ya Karena disini ada lampu sennya Cukup memudahkan untuk pengolong modi di belakang atau di sampingnya Dan untuk samping Dia ini udah ada untuk pintunya Udah ada smart key-nya ya Jadi model kuncinya seperti ini kalau teman-teman pengen lihat Nah, jadi dia ini udah keyless ya Ini cukup memudahkan buat teman-teman semua Karena kita nggak perlu lagi masuk-usukin kunci Dan disini ada bawaan dari sana Dikasih bonus ya untuk Anopi-nya Dan samping dia nggak ada size script ya Cuma seperti ini polos aja Antenanya modelnya seperti itu ya Di bagian tengah gitu Ke atas modelnya Dan untuk profil ban belakang Ini sama seperti ban depan Dia ini 185 x 65 ring 15 Tapi disini belum cakra Masih thermal ya ban-nya Oke, sekarang kita langsung lihat ke belakang Ini maafnya agak sedikit Medan-nya extreme kena kita di pool ya Di mobil-mobil rental kita Disini kita lihat Lampu belakangnya ini oke ya Keren ya Nah, ini untuk tipe GX ini keren Kalau misalkan kita nyalain Dia udah nyalanya Nyambung ya ke atas Kalau yang tipe di bawah ini Dia belum nyambung Jadi ini tipe GX dan juga XL7 yang udah kayak gini Nah, untuk lampu belakangnya Disini seperti ini Disini ada krum memanjang Yang bisa kita lihat Ini cukup Sangat futuristik ya Udah ada divulgur juga Disini ada lampang R3 Dan ini ada lampang TPEG-X Nah, disini ada kamera belakang Tapi ini Bukan bawaan dari publiknya Karena aslinya dia nggak ada Cuman R3 ini Bagus sih Udah ada wire-nya atau kabelnya Jadi Kalau teman-teman memasang kamera Tambahan Ini nggak usah repot-repot Tinggal bisa langsung pasang aja Namun disini kita udah ada Sensor parkir Dan juga ada reflektor ya Disini ada wiper Dan udah ada divuger Nah, buat teman-teman yang pengen lihat Bagasinya seluas apa Ini kita langsung buka ya Ini dia modelnya masih hang grip Seperti ini Nah, ini teman-teman bisa lihat Ini cukup lega banget ya Untuk bagasinya Kita bisa bawa barang banyak Dan dia tuh Masuk ke dalam ya Nah, ini yang cukup istimewa dari R3 ini Kalau teman-teman pengen lihat Disini ada ruang lagi disini Tambahannya Nah, ini kan bisa teman-teman Ada tambahan bawa barang lagi Kalau kira-kira monoro barang-barang apa Koper kecil bisa masuk sini Jadi bisa terlihat rapih Disini juga ada tempat untuk toolkitnya Sebelah kanan Nah, ini tambahan ya Aslinya nggak ada Ini tempat toolkit aslinya Dan ini kalau misalkan kita Tutup pun masih lega juga Oke Untuk bagian exterior mungkin Cukup ya Sekarang kita langsung lihat Ke bagian interiornya Seperti apa Kita mulai dari jok depan dulu ya Oke Sekarang kita masuk ke bagian interior Nah, ini yang spesial di R3 ini Di tahun ini dia udah bagus ya Untuk interiornya Dia trimnya modelnya Udah berwarna seperti ini Warna hitam Dan dia ada wood panel Dan disini dia bahannya fabrik ya Dan untuk pengaturan window Dia ini udah elektrik Dan yang auto-nya Tapi masih hanya bagian driver aja Sedangkan untuk sepion Dia juga ada elektrik Dan dia dilengkapi dengan retractable Jadi cukup baik ya Dan disini juga ada tempat Untuk nyimpen kartu Dan ada tempat untuk cup holder Dan tempat lagi cup holder Yang lumayan cukup besar Sekarang kita beralih ke bagian jok ya Untuk jok dia bisa sliding Namun dia belum otomatis Masih manual ya Dan ini bisa terbahan juga Dan dia bisa diatur di ketinggiannya Dan sekarang kita lihat Untuk bagian setir Untuk tipe GS ini Dia udah bisa tilt ya Namun dia sayang Belum teleskopik Dan ini untuk setirnya Dia udah dilengkapi Dengan audio switch ya Jadi memudahkan Buat teman-teman Yang mau ngatur volumenya Ini juga bisa ada Voice command-nya Dan bluetooth-nya bisa diatur disini Cuma disini dia kosong ya Di kanan gak ada apa-apa Oke sekarang kita langsung Lihat odometer-nya Sambil kita nyalain aja mobilnya ya Nah disini teman-teman bisa lihat Untuk odometer dia Seperti ini modelnya Ini kayaknya harus kita nyalain lampunya Karena udah mulai gelap ya Dalam maghrib Ini sambil saya Buka juga cematanya Karena udah mulai agak gelap Nah untuk Desain dari odometer-nya cukup cantik ya Seperti ini desainnya Dia ada untuk RPM-nya Ada untuk Sperimenternya Dan dia untuk Bensinnya dia udah Digital ya Dan kita bisa ganti disini Bisa dicari Bisa dilihat disini ada Ngeliat berapa trip-nya Range-nya ya Dan juga ada untuk Berapa rata-rata Konsumsi bensinnya Untuk model AC Seperti ini Modelnya futuristik ya Udah cukup bagus Orang hitam itu memang Yang saya senang Kalau lebih warang hitam Karena dia itu gak mudah kotor Dan juga Keliatan lebih Modern ya Dan disini juga dia ada Tempat penyimpanan uang Receh ya Dia rapi Nah namun untuk tipe GX ini Dia Belum ada FSC ya Beda dengan yang tipe XL7 yang lebih tinggi lagi Dia udah ada FSC Dan Kita lihat ke bagian sini Untuk AC disini ada lagi Dan ini yang istimewa Untuk R3 ini Yang tahun 2020 Tipe GX Ini dia udah besar ya Head unitnya Dia 8 inci ya Dan dia udah ada Juga Brututnya juga Dan ini Disini ada lampu hazard Dan untuk AC nya ini masih sama sih Seperti yang tahun 2018 Dari kita Dan dia udah Auto climate control Jadi cukup baik ya Dan kita disini bisa ngatur Untuk AC nya dari luar Atau dari dalam Sehingga buat temen-temen Yang mau menghemat juga Lagi gak mau pakai AC Bisa di Atur untuk AC dari Angin dari luar Dan disini juga nih Istimewa nih R3 itu kenapa Karena disini itu Untuk di bagian Hover kita bisa buka Ada katup untuk AC Jadi buat temen-temen Yang beli Minuman dingin Bisa terjaga terus Suhunya disini Supaya Agar terus dingin Ini jarang kan ya Di mobil-mobil Yang lainnya Nah disini ada Untuk power outlet Sebelah kiri Sebelah kanan juga Ada juga Dan untuk Bentuk drive transmisi Seperti ini Standar ya Kalau transmisi Seperti biasa Cuman dia Desainnya cukup baik ya Untuk yang R3 ini Dan untuk Ini Rintangan disini Untuk Seat bell Dia masih modelnya Fix ya Belum bisa Di adjustable Nah untuk headdressnya Dia udah adjustable Udah cukup baik ya Nah ini temen-temen Bisa liat disini joknya Joknya ini Sebenernya bahannya Ga seperti ini Ini udah dilapis lagi Jadi ga bawaannya Bawaannya itu Dia bahannya Bahan Sama seperti ini Warnanya warna hitam juga ya Dan juga sama Ini karpetnya Ini udah diganti juga dia Bukan bawaan aslinya Juga dilapis lagi Dan kita liat sebelah sini Untuk di Sunfisher Dia ada lampu Sedangkan di sebelah sini Dia lampu baca ada ya Dan disini Untuk spionnya Dia masih model seperti ini Fix Dan sebelah kanan Dia ga ada apa-apa Ga ada kaca Dan juga ga ada Untuk tempat kartu Disini ga ada Hand grip ya Adanya cuma sebelah sana aja Jadi buat Temen-temen yang Pagal Nah disini Tapi sayang ya Ini ga ada armrestnya Dan juga ada console box Ini kelemahan dari mobil MPV dari Suzuki R3 Harusnya Dilengkapi Kalau expander kan dia Yang sekelasnya dengan ini Expander Dia udah ada Console boxnya Jadi cukup enak Kalau buat mau Relax-relax Dan sebelah sini dia Untuk AC-nya Seperti ini modelnya Dan disini udah ada airbag Juga di bagian Setir udah ada airbag Yang cukup baik Untuk security-nya Untuk pengamanannya Buat temen-temen semua Dan untuk ini Laci Modelnya seperti ini Dia Cukup baik disini Cuman dia standar ya Belum soft opening Masih lepas Ceras seperti ini Dan sebelah kiri Temen-temen Kalau mau liat Sama seperti sebelah kanan ya Pertis ini ada tempat untuk Nyimpan kartu Atau nyimpan Makanan Buang disini bisa Dan di bawah juga ada cup holder juga Oke mungkin cukup sekalian Untuk bagian di jok Depan Sekarang kita liat ke jok Tengah ya Oke guys Sekarang kita liat di bagian jok tengah Tapi kita harus nyalain dulu lampunya Karena udah mulai gelap nih Nah untuk bahannya Sama Dior trimnya For item Disini ada cup holder Disini ada untuk nyimpan kartu Dan nyimpan uang Disini ada hand grip Dan disini kita ada Aslinya double blower ya Ini dia cukup bagus ya Karena dia udah ada pocketnya Sebelah kanan Sebelah kiri Dan disini dia ada Power outlet ya Jadi buat numpang belakang ini Nggak perlu jauh-jauh Kalau mau ngecas Harus ke depan Tapi di belakang ini udah cukup Nah ini yang istimewa Untuk tahun 2020 ini Dia ada improvement Di bagian Umbresnya ya Di tahun sebelumnya Dia belum ada Umbres Dan dia juga cukup lega juga ya Ini sangat nyaman sekali Karena di R3 ini Dia bisa sledding Lagi menur Yang dimana jaraknya Sangat lebar banget Dan bisa berperbahan juga Jadi cukup oke banget Untuk yang tahun ini Sekarang kita langsung Ke bagian terakhir Di bagian belakangnya Ini kalau untuk Di R3 ini Dia Tapi dia belum Monta stumbler ya Untuk bagian belakang Suasananya seperti ini ya Di sini udah ada Hand grip Dan juga ada Cup holder Baik di sebelah kanan Maupun di sebelah kiri Dan untuk kaki Kita bisa selonjolan Ada ruang Namun untuk fiturnya Agak sedikit kurang ya Ada fitur di belakang ini Dan seperti ini Tampilan kalau kita Ada di jok belakang Dan untuk mesin dari R3 ini Dia itu adalah 1462 cc ya Atau hampir 1500 cc Dan di sini udah dilengkapi Dengan perdam Sehingga cukup baik Untuk Pendengaran dari luar Nggak terluka dengeran Untuk mesinnya Oke paling cukup sekian Review kita Dari mobil RPG ini Tapi maaf nih Kita nggak sempat Test drive Pernah udah mulai gelap banget ya Jadi kita sementara Reviewnya cuma bagian Interior aja depan Di tengah Sama juga kita exterior Nanti yang insya Allah Di video ikutnya Kita bakal Test drive begini ya Makanya terus ikutin Channel saya Indra Dan jangan lupa Di subscribe Dan like di share videonya ya Supaya saya bisa terus bersemangat Untuk membagi info-info penting Kepada teman-teman semua Oke makasih ya guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!